Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Saya hamba Allah izin bertanya, ada satu konsumen non-muslim yang makan kerupuk babi di restoran bakso halal. Kemudian pemilik bakso hancurkan seluruh mangkok dan peralatan masaknya sebagai tanggung jawab menjaga kehalalan masakan di restoran tersebut. Apakah harus dihancurkan semuanya seperti itu? Padahal yang makan kerupuk babi cuma satu orang, yang mana dia bawa sendiri kerupuk babinya? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian dari orang awam yang punya kesadaran beragama mulai tumbuh di dalam hatinya. Dan itu sebuah keberuntungan. Sehingga ingin hijrah, menghindarkan dirinya dari yang haram. Akan tapi karena mereka orang awam, sehingga ada kadang solusi yang diambil tentang sebuah permasalahan kadang kurang elok. Dan kurang eloknya ini pertama mungkin dia tidak belajar. Atau berguru dengan guru yang salah. Berguru dengan guru yang salah. Sehingga tidak elok menyelesaikan permasalahan. Kalau Anda suatu ketika misalnya, lihat, tidak sengaja makan bakso. Bukan sekedar Anda sendiri yang makan. Anda makan bakso. Padahal sudah ada label. Label. Setelah Anda makan, Masya Allah. Selesai. Setelah makan, tak tahanya apa. Warung tersebut digrebek. Karena telah apa? Telah menyajikan makanan haram buat ke muslimin. Anggap saja babi. Maka, yang sudah Anda makan, tidak ada dosa bagi Anda. Tidak usah dipaksakan Anda mengeluarkan dari perut Anda. Dicuci lagi perutnya, tidak usah. Anda tidak dosa waktu makan. Anda tidak tahu, karena Anda anggap itu adalah bakso sapi biasa. Sebenarnya, kadang-kadang tidak harus keluarkan. Ambil alat apa, dimuntahin-muntahin. Tidak harus begitu. Contoh. Kedua, misalnya. Membuat tato itu tidak boleh memang. Hukumnya haram. Tapi kalau ada orang yang dulu, bertato waktu membuatnya, tidak menyadar, tidak mengerti. Dia tidak mengerti haramnya waktu membuat tato. Seni saja. Tak tahunya setelah itu sadar. Itu tidak boleh. Karena Allah, murka dengan obat tato. Lalu dia tobat. Maka, ya sudah kalau tobat, tobat saja. Tidak harus disetrika. Ini kan fatwanya ustadnya, ngapain disetrika? Bahkan tidak harus dihilangkan. Mungkin ada kelihatan, tapi kelihatan di leher saja gambar ular. Gimana Bu Yanuk? Saya mau jadi ustad ini. Oh ya bagus dong, kalau memang preman saja bisa jadi ustad. Kok setelah hijrah, bagaimana santri bertahun-tahun, tidak bisa jadi ustad. Tidak apa-apa pelajaran buat yang lain. Tidak harus disetrika. Kan ada ilmunya. Ulama menyebutkan, kapan sih tato itu harus dibuang? Ada lima catatan itu kan harus dihafal juga. Ini kan begitu. Selagi tidak. Makanya orang kita cukup. Juga tidak wajib dihilangkan. Kalau bisa, oke lah. Tapi tidak boleh memaksakan. Sampai menjadikan kamu, sholatnya pakai tayamum, keberatan, habis duit dan sebagainya. Tidak perlu. Kecuali ada satu alat yang dengan free, gratis, tiba-tiba menyedot, set, hilang. Oke. Kalau enggak ya sudah biasa. Tidak ada masalah. Tato yang tertanam ya. Bukan tato yang nempel di luar. Untuk tato yang nempel di luar harus dihilangkan. Karena apa? Itu menghalangi kulit. Terus masuk di dalam, tetap sah wuduknya. Ini kan perlu ilmu. Ada lagi orang tobat suruh mandi apa, yang macam-macam. Mandi dari mana? Mandi, mandi, mandi. Pokoknya mandi di kuruk sumur apa. Eh, tidak usah aneh-aneh ya ustad. Nah, termasuk ini yang terjadi. Mohon maaf, ini perlu bijak. Apalagi ini orang non-muslim makan. Terserah dia membawa dendeng babi, dendeng apa, ular. Ya, orang non-muslim. Dan kita akan melayani siapa saja. Kalau ternyata non-muslim, makan di tempat kita. Kita punya resto. Kok pakai kerupuk dari apa tadi? Keribik babi. Memang ada kulitnya ya babi itu? Babi berkulit ya? Keribik babi, oke. Ya kalau tahu ya, dia non-muslim. Dia membawa sendiri. Bukan warungnya. Ya sudah. Tinggal Anda mencuci gitu saja. Tidak harus dipecahkan. Bahkan kalau lo dia membawa rombongannya, saudaranya yang non-muslim lagi, mungkin lihat akhlak Anda yang baik, dia akan terpesona dengan Islam. Nah, mecah itu bisa saja. Jadi dia mohon maaf. Bukan karena orang yang berbodoh. Tidak. Bisa saja dia pernah dengar berguru dari orang yang salah. Oh, kayaknya kayak protes. Oh, enggak. Tidak usah harus dipecahkan. Sayang dong, rugi dong mangkok Anda. Mecah ini, ini, action. Cuman kita tidak bisa menyalahkan orang ini. Bisa saja dia mendapatkan informasi kayak begitu. Sebetulnya dia niat baik, ingin tobat. Maka saya hargai orang begitu itu. Mungkin dia betul-betul. Dia enggak senang kalau jangan sampai, karena enggak ngerti, dipikir kemana-mana. Sebab sekarang banyak orang was-was ya. Ada orang was-was itu mau naik mobil itu. Ini mobil kan dari Jepang. Jepang kan non-muslim. Non-muslim kan makan babi. Makan babi enggak berjuci tujuh kali. Berarti ini kan pernah keringetan. Megang ini. Sudah mati ya, dia belum apa-apa ini. Banyak orang begitu tuh. Bisa jadi dia tuh yang kena was-was. Maka saya tidak nyalahkan orang awam itu. Maka saya akan memberikan wawasan. Jadi kalau suatu ketika ada di rumah Anda, ada orang nuangkan saus babi di mangkok Anda, tidak harus Anda marah-marah. Karena memang dia mungkin justru juga menghormati Anda, dia membawa sendiri dari rumahnya. Lalu dia makan grup wik. Sudah, tinggal Anda mencuci saja. Mencuci babi memang dalam matab syafi'i harus dengan tujuh kali karena babi disamakan dengan anjing. Kalaupun Anda tidak mengikuti matab syafi'i, Anda boleh saja cuci. Dan bekasnya daripada babi seperti biasa, tidak ada masalah. Yang penting, Anda harus tetap tampil elok. Muslim itu berakhlak begitu. Nabi yang mengajarkan. Maka saya tidak menyalahkan yang mecah mangkok kalau mengadap betul itu. Mungkin dia adalah memang informasi informasi adalah informasi yang salah kepikirannya. Tidak apaan ya? Tinggal disenyumis saja, Masya Allah. Dia membawa kerupuk sendiri. Kita sambut, Masya Allah. Bahkan, melarang pun tidak boleh kita. Khomer itu tidak boleh. Tapi ada khomer terhormat. Khomer terhormat adalah khomer yang berada di rumahnya. Orang yang beragama yang menghalalkan khomer. Selagi minumnya di rumah sendiri, Anda tidak boleh memasuk rumah yang rusak. Dia miliknya dia. Kalau Anda memecahkannya, Anda mengganti. Kecuali orang Muslim, menyimpan khomer, boleh. Karena memang tidak terhormat kalau khomer di tangannya orang Muslim. Islam itu indah. Makanya sebagian yang ingin so amar ma'ruf, kadang-kadang kalau kurang bekal itu jadi tidak enak banget. Begitulah ya. Tapi saya tidak mengatakan menyalahkan yang mencah mangkok. Justru kami menganggap yang mencahkan mangkok itu memang ada giroh. Tinggal girohnya dijaga, tinggal nanti ke depannya bagaimana menyikapi halal semacam itu. Giroh tidak boleh dipangkas. Jangan boleh. Kamu dua suara. Tidak perlu. Dia bisa saja girohnya. Termasuk seorang anak muda yang terikat tangannya, saya kasih penghargaan. Saya tinggal. Yang diatu. Kenapa kok gitu tanganmu? Saya setrika, Bu Yanu. Terus? Ya kata Ustadz harus setrika. Ya Allah. Saya hebat kamu. Kamu memang niat jihad. Niat hijrah yang serius. Hebat. Cuman masih ada tatunya yang lain. Ada. Sudah. Yang lain tidak usah dihilangkan. Kok gitu? Sudah. Kasian. Jadi waktu dia mengeluhi terikat, dihargai juga. Jangan dioblok-oblokin juga ya. Memang sebetulnya dia karena makanya berguru itu penting. Anda duduk dengan siapa? Sekarang bukan Pak Ahli Fikih ngomong Fikih, bukan Ahli Kedokteran ngomong Kedokteran. Ini kan repot semuanya. Dan masuk di member mulia ini. Kami akan menyampaikan pesan Fikih setelah saya menelahah perkataan para ulama tentang Fikih tersebut. Jadi bukan ngarang di otak saya. Jangan katakan itu mendapat saya. Itu salah. Kalau makanya ada orang bertanya, Buya gimana pendapat Buya? Anda tidak akan menemukan jawaban itu semuanya. Saya mengambil dari ulama. Seperti itu. Baik. Jadi kami hargai Anda yang memecah gelas. Mecah itu karena kira-kira anda. Akan tapi menghargai kira-kira anda. Akan tapi ke depan hari seorang muslim harus tetap lembut. Jangan dibikin ketakutan orang yang belanja ke rumah anda. Islam itu indah. Yang belanja ke rumah anda siapa saja. Orang non-muslim pun boleh. Siapa saja boleh. Akan tapi pastikan bahasanya setiap dia belanja kepada anda lalu berkata ini orang jujur orang Islam ini. Orang Islam ini benar orang Islam ini. Nah itu kan alangkah banyak dalam kisah dakwahnya pendahulu-pendahulu kita yang ke Indonesia ini yang datang dari Haudromud yang darang dari Gujarat itu datang ke negeri ini ternyata orang pada masa Islam sekarang lihat perilaku akhlak jual belinya yang indah. Itu loh. Jangan bikin lari orang. Bahkan kalau perlu dia jadi pelanggan setelah satu orang bawa lima orang tiga orang tak taunya di resto anda ada pengajian ada ini dia terpesona bisa masuk Islam nanti. Seperti itu. Jadi jangan juga dicaci dan diolak saya tidak biasa mengolak biarpun kadang ngomongan saya juga masih ada bau ngolak-ngolaknya kadang namanya manusia maka kami sampaikan kepada siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami pastikan kalau kami tidak sengaja untuk itu. Tapi itu yakin ada pasti kalimat saya menyakitkan ada maka kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya dan doa kami untuk mereka yang pernah tersakit di hati lesen kami adalah paling banyak semoga Allah membahakiakannya memberikan kemuliaan kepadanya dan seterusnya mohon maaf Allah sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahbam